Apalagi mereka yang sudah suka mencium-cium batu nisan kuburan Yang meyakini bahwa dengan itu mereka mendapatkan anak Dengan itu pekerjaannya lempang dan sebagainya Itu akan lebih parah lagi Benar menyampaikan ilmu pasti ada gesekan-gesekan Apa sebab syaitan bermain di situ Alalo leh kacau lumat nilai jalanan Tepat-tepah asalnya syaitan masuk menghasut dan menghasut Sebagaimana Nabi kita alaih salatu wassalam dulu Di saat beliau masih salih tahir amin Jadi masih salih Belum berda'wah Alhamdulillah aman-aman saja Aman-aman saja Aman di sini bukan karena bagus tatanan masyarakat Quresh tidak Tentu tahu syirik merajalela Riba merajalela Judi dimana-mana Zina bebas sebebas-bebasnya Ya kan Perang terus berlangsung Tapi mereka nyaman aja di kehidupan itu Lalu datang Nabi alaih salatu wassalam berda'wah Setelah diturunkan kepadanya wahyu Di saat beliau berumur 40 Disitulah mulai Nabi yang baik itu berubah menjadi Nabi yang buruk Nabi yang amin itu yang jujur itu menjadi seorang Nabi yang sadar Nabi yang waras itu menjadi tukang sihir dan gila Dan seterusnya Nabi yang dulu dicintai sekarang dibenci Apa sebab? Karena dia sudah mendakwahkan ilmu Mendakwakan ilmu Bukan lagi mendakwakan kesalihan pribadi Tetapi membawa ilmu yang tidak disetujui oleh masyarakatnya Ya gimana ilmu mereka Bagaimana mereka setuju? Nabi ingin menjadikan mereka menyembah Allah saja Berdoa ke Allah saja Jangan diagung-agungkan berhala Jangan ditakdim dan dikultuskan orang-orang salih dan wali-wali Orang-orang itu ingin itu semuanya Nah ketika itu mereka akan bertahan Bahkan bertahan Sekarang kita juga Bila ada orang meyakini misalnya Meyakini berdoa di tempat yang tidak ada ajaran berdoa disitu Tapi mereka merasa berdoa disitu mustajab Ya kan? Merasa Ya tentu kan bintang berubah Berubah perasaan kita di eko muslim Merasa mustajab doanya disitu Lalu kita katakan Nabi SAW mengajarkan kita ke kuburan ini Mendoakan orang yang di kuburan Bukan mencari tempat berdoa Supaya doa kita mustajab Bukan itu Tapi adalah mendoakan orang yang di kuburan Nah pasti akan banyak gesekan Apalagi mereka yang sudah suka mencium-cium batu nisan kuburan Yang meyakini bahwa Dengan itu mereka mendapatkan anak Dengan itu pekerjaannya Lempang dan sebagainya Itu akan lebih parah lagi Ya karena ini akan terbukti Setelah saya adai kuburan bah itu Karir saya Monceleng Akhirnya itu katanya kan Ya betul juga ya Nah Dan gitu lah Allah SWT Memberikan istidraj kepadanya Dan tentu yang menyetahui ini adalah Orang yang berilmu Dan tentu yang menyetahui ini adalah